Kejadian tak terduga dialami oleh bocah laki-laki asal Tiongkok Bocah laki-laki bernama Zhang Yangze ini awalnya hanya bermain di tepi sungai sambil mencari batu untuk memecahkan buah kenari Nah tak disangka batu yang awalnya dianggap aneh oleh Zhang ternyata merupakan telur hewan yang sudah terkubur selama jutaan tahun Melihat batu aneh tersebut Zhang pun bertanya-tanya apakah batu aneh yang ia temukan itu merupakan telur dinosaurus seperti yang pernah ia lihat di museum Karena rasa penasarannya bocah ini pun memanggil ibunya untuk melihat batu aneh tersebut Setelah melihat batu itu ibu Zhang pun berpikiran bahwa pola di batu itu sangat cocok dengan pola yang ada pada telur dinosaurus yang pernah ia lihat di museum Ibu Zhang pun akhirnya memanggil polisi untuk melaporkan penemuannya Sementara Zhang berjaga-jaga di atas area itu dan memastikan tidak ada yang mengganggu tempat kejadian tersebut Pihak berwenang dan para ahli dari museum dinosaurus yang datang mengkonfirmasi bahwa temuan bocah 10 tahun itu memang telur dinosaurus Setelah pencarian lebih lanjut para ilmuwan dari museum menemukan 10 telur tambahan Nah mantan kepala museum dinosaurus mengkonfirmasi bahwa telur-telur itu telah dibawa ke museum untuk dievaluasi Jurubicara dari museum juga mengatakan bahwa mereka berharap akan dapat menentukan jenis dinosaurus yang memiliki telur tersebut Telur yang panjangnya sekitar 3,5 inci ini diakini berasal dari zaman kapur yang terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!